Saya sangat menyesal melakukan hal ini dan itu saya lakukan dengan cara sadar dan sengaja Demi untuk mendapatkan followers yang banyak dan viewers yang banyak dan mendapatkan berbagai macam mentors Nah sebelum lanjut ke videonya penjelasan sedikit bahwa Popo emang sudah resmi ditangkap oleh kepolisian kerinci coy Dan ia juga sempat klarifikasi dan klarifikasinya sangat mencengangkan Nah oke tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya bersama-sama Sebelum itu intro dulu Yang jelas saya minta maaf kepada follower saya dan juga saya minta maaf juga kepada seluruh masyarakat kerinci Dan juga pokoknya se-Indonesia lah dan terutama buat keluarga aku juga, buat ibu, papa dan lain-lain Saya sangat menyesal melakukan hal ini dan itu saya lakukan dengan cara sadar dan sengaja Demi untuk mendapatkan followers yang banyak dan viewers yang banyak dan mendapatkan berbagai macam mentors Itu karena saya lakukan karena faktor ekonomi yang sangat menipis dan banyak juga cicilan yang baru yang harus aku bayar Kalau yang untuk yang aku setengaja secara langsung yang aku bikin status aku upload ke media sosial itu baru kali ini Tapi sebelumnya aku pernah lakukan banyak kali ya Kalau yang sebelumnya itu aku lakukan itu waktu live tapi waktu itu aku memang Nah pendapat kalian gimana dari klarifikasinya Pupu yang ditangkap oleh polisi kerinci tersebut Yang katanya untuk biaya cicilan atau intinya untuk keuangan lah video tersebut Dan yang katanya Pupu HPnya itu dibajak oleh orang dan ternyata itu bukan ya teman-teman Yaitu Pupu sendiri emang dia berniat kayak gitu biar endorse masuk atau follower naik Dan otomatis dia bisa bayar cicilan mobilnya tersebut Gimana pendapat kalian apakah pantas Pupu mendapatkan hukuman seperti itu Tapi emang kelakuannya sih emang parah ya itu Oke itu saja video Pupu kali ini Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video Pupu terbaru di channel ini Oke gue Gensel Draman mempamit sampai jumpa ke video selanjutnya Bye-bye